5 nelayan di dusun Pantai Waka, Kabupaten Pindrang pada Senin 7 Oktober 2024 keracunan setelah makan ikan buntal. Kelima nelayan tersebut membakar ikan buntal setelah kembali dari melaut. Setelah itu mereka kembali ke rumah untuk beristirahat, namun sekitar pukul 12 malam mereka mengeluh pusing, mual hingga setengah badannya mati rasa. Salah satu dari 5 nelayan tersebut dilaporkan meninggal dunia. Kapolsek Cempa AKP Muslimin menjelaskan bahwa nelayan yang meninggal sempat dilarikan ke Puskesmas setempat. Sedangkan 4 nelayan lainnya dilarikan ke Puskesmas, Tadang, Palie untuk mendapatkan perawatan medis. Salah satu korban selamat, Hairudin, mengatakan bahwa dirinya sudah sering mengonsumsi ikan buntal yang berukuran kecil. Namun baru kali ini ikan buntal tersebut berukuran 2 kg disantap bersama. Hingga saat ini, 4 nelayan yang selamat masih menjalani perawatan di rumah sakit umum dengan kondisi pusing karena keram di bagian kaki dan tangan. Apa terasakan pada saat itu Pak? Pusing, pusing, sepoyong pusing. Tapi itu ikan buntal itu yang kita makan, kita tahu, kita tahu. Karena sering? Pernah, pernah beberapa tangan, tapi yang kecil, kecil. Ini ukurannya besar, sekitar 2 kg. Ada berapa orang? 5 orang. Katanya satu meninggal, Pak. Iya, meninggal. Saya ada 4 di sini. Siapa namanya meninggal, Pak? Meninggal? Mereka, adik. Itu teman tak juga, Adik. Kita yang konsumsi seperti apa itu, Pak? Kita bakar atau apa? Saya bakar. Sebenarnya saya 6 orang yang makan dengan ini, cuma sedikit saja di sini. Ini juga dia, kena juga. Kena juga dia, kena juga. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.